Kita ingin informasi lain, pemirsa sidang kasus penganiayaan David Ozora oleh terdakwa Mario dan Shane kembali digelar di pengadilan Jakarta Selatan. Dalam sidang yang menghadirkan keterangan ahli, yakni Dr. Syaraf mengatakan kemampuan otak David Ozora tidak berfungsi 100%. Dr. Spesialis Syaraf Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Yeremia Tatang mengatakan Kristalino David Ozora masih mengalami gangguan kognisi usai dianiaya Mario dan Disatrio. Jembatan antara otak kanan dan kiri manusia David masih terdapat bercak putih, sehingga kemampuan David kemungkinan tidak dapat berfungsi 100%. Jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar satu dan di daerah korpus kalosum. Korpus kalosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100% jauh bercak putih. Bercak putih itu adalah jejas, artinya menandakan syarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang kesumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali. Dan sebenarnya kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien.